Di jelang Pilkada 2024 di mana Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus rencananya akan mengumumkan secara resmi calon kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur yang diusung. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan Kim Plus akan mengumumkan Cagup dan Cawagup untuk DKI Jakarta dan Jawa Tengah pada pekan depan. Sebelumnya beredar isu, Partai Golkar beserta partai lain yang tergabung dalam Kim Plus akan mengusung mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng dan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya bersama Kim Plus akan segera mengumumkan pendamping untuk Cagup Jateng serta DKI Jakarta yang mereka usung. Doli menjelaskan partainya dan Kim Plus telah memiliki sosok yang akan mendampingi Ahmad Lutfi serta Ridwan Kamil. Namun dalam hal ini, Doli tidak mau membeberkannya. Golkar dan PSI kan adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Tentu selama ini, bukan hanya di Jakarta atau di Jawa Tengah, tapi di seluruh daerah, kita sudah sering sekali membicarakan Golkar, PSI dengan teman-teman Koalisi Indonesia Maju yang lain untuk menghadapi Pilkada di seluruh daerah. Jadi saya kira kami selama ini sebagian besar, selaras kebutuhan-kebutuhan yang diambil oleh partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju itu sebagian sama dan berdasarkan sepakatan Golkar dengan teman-teman partai politik yang lain. Insya Allah minggu depan ya, insya Allah minggu depan, awal minggu depan saya kira kita sudah sampai kepada pembicaraan siapa yang akan kita usung menjadi wakil-wakil yang tadi sudah kita tetapkan calonnya, baik di Jakarta, kemudian di Jawa Tengah juga. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Sofmi Dasko Ahmad memastikan Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus, akan mengusung duet Ridwan Kamil berpasangan dengan kader senior PKS Suswono pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Dasko mengatakan duet Ridwan Kamil Suswono telah disetujui oleh seluruh parpol Kim. Pasangan itu pun akan diumumkan secara resmi pada 19 Agustus 2024 mendatang. Dari Jakarta Hasbiyaullah, Hisan Rianshan NTV melaporkan.